Kalau Anda gagal membuat rancangan, sama saja Anda sudah merancang kegagalan Anda sendiri. Paman dan bibi, para pecinta dan pembina koin, saya Geko, saya adalah perancang kolam koin. Ada 7 hal menarik yang akan kita bahas kali ini. Beberapa di antaranya sering menjadi pembahasan yang hangat, bahkan kontroversial di forum-forum diskusi. Yang akan kita distribusikan adalah perangkat desain, ukuran kolam, bentuk kolam, porsi antara kolam versus filtrasi, penempatan filtrasi, model filtrasi, dan yang terakhir adalah tentang kedalaman kolam. Pemeo yang kita sampaikan di depan tadi, itu juga berlaku dan sangat relevan untuk siapapun yang ingin membuat kolam koin. Ini membuat kolam koin itu banyak detail yang tidak bisa diremehkan. Mengoreksi kolam yang sudah jadi, itu jauh lebih sulit daripada membangun kolam baru. Kalau kolam sudah salah, biasanya hanya ada dua pilihan solusi. Satu, bongkar total dan dibangun ulang. Yang kedua, diurup dan tutup buku. Kolam koin itu tidak bisa difotokopi. Setiap kolam yang baru itu selalu harus dikustomize, harus dirancang secara khusus. Mencontoh boleh. Tetapi, pasti ada bagian-bagian tertentu yang memerlukan penyesuaian. Nah, kalau kita tidak memahami dasar-dasar perancangan kolam koin, bahkan mau menyesuaikan pun kita gagap. Sebenarnya, siapapun bisa membuat kolam koin, jangan tergesa-gesa. Hati-hati, banyak detail yang tidak boleh dilewatkan. Luangkan waktu yang cukup untuk membuat rancangan. Dan, waktu kita untuk berimajinasi, untuk corek-corek, ambil berburu bahan referensi adalah investasi. Sebelum Anda mengangkat cangkul atau mengerahkan ekskavator untuk menggali. Mohon dipahami bahwa video ini akan difokuskan kepada aspek teknis. Bukan berarti estetika itu tidak penting, tetapi persoalan fasad kita simpan dulu untuk kita diskusikan lain waktu. Perancangan pada dasarnya merupakan sebuah proses visualisasi ide. Nah, perangkat perancangan yang akan kita pakai itu bisa macam-macam. Anda bisa menggunakan program-program digital yang sudah banyak tersedia, baik yang 3D maupun yang 2D. Kalau tidak, Anda juga bisa kok menggunakan gambar tangan. Tapi gimana dong kalau gambar tangan kita jelek dan kita tidak bisa menggambar teknis? Sama-sama sekali. Yang penting gambar yang kita bikin itu bisa memuat keseluruhan ide dan bisa menjadi media komunikasi antara perancang dan pelaksana. Bahkan kita tidak pakai gambar pun bisa kok. Kalau kita mau menggali sendiri, mau pasang pipa sendiri, mau mengatmen sendiri, mau mengecor sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada gambar pun boleh. Yang tidak boleh adalah tidak ada rancangan. Lahan setiap orang itu pasti berbeda ukuran dan bentuknya. Maka seperti sudah kita bahas tadi, kita tidak begitu saja bisa mencantoh kolam orang lain. Berikut ini adalah beberapa pedoman dalam mengalokasikan lahan untuk kolam koin. Minimum lahan yang harus tersedia seberapa besar sih? Ini sebuah pertanyaan penting, tetapi sebenarnya tidak pernah ada jawaban pasti atas pertanyaan ini. Sediakan lahan paling tidak 5 meter persegi lah. Kita masih bisa mendapatkan kolam dengan volume total sekitar 5-7 ton. Bisa memelihara koin belasan ekor tosai. Tapi kalau ukuran koinnya sudah melebih 50 cm, ya paling 4 atau 5 ekor. Pertanyaannya, kalau lahannya lebih kecil dari itu, nggak bisa dong? Oh bisa. Masih bisa kok. Tetapi kita memang benar-benar harus disiplin di dalam mengendalikan jumlah populasi. Tahan diri, tidak boleh terus-terusan beli koin. Kalau tidak, mortalitas tinggi, itu pasti. Kolam gala tamah. Asli gala tamah. Tingginya, kita harus paham batas kapasitas. Saya juga mempunyai kolam kecil di depan rumah. Volume totalnya hanya sekitar 3 ton. Tetapi saya hanya memanfaatkan kolam untuk mengarantina ikan-ikan yang baru datang. Kemudian koin yang kelihatan prospeknya menjanjikan, mudah-mudahan nggak PHP aja. Saya pindahkan ke kolam yang kelihatan di latar belakang ini, yang total kapasitasnya sekitar 30 ton. Bentuk kolam itu bebas. Kolam persegi panjang oke. Kolam bujur sangkar tidak ada masalah. Val bulat pun jadi. Bahkan kalau kita ingin membuat kolam yang alamiah, bentuknya tidak beraturan mengikuti situasi lahan yang ada, itu pun masih bisa. Sering di dalam diskusi-diskusi, orang bilang bahwa kolam yang memanjang itu lebih baik daripada kolam yang bujur sangkar. Bukannya lebih baik, lebih mudah mengatur sirkulasi. Yang penting ada dua hal mendasar yang harus kita ingat. Pertama, hindari dead spot. Dead spot adalah bagian kolam yang tidak ikut tersirkulasi, tidak bergerak, diam alias mati. Kedua, homogen. Usahakan air itu merata di semua bagian, teraduk secara sempurna, sehingga tidak ada perbedaan air di permukaan dan di dasar kolam. Tidak ada juga perbedaan di bagian kiri dan bagian kanan, atau satu sudut dengan sudut yang lain. Kita pasang, masih ingat bahwa kolam koi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kolam koi harus selalu ditemani oleh filtrasi. Kita coba lihat kembali video tutorial nomor 1. Rule of thumb-nya, volume filtrasi adalah sepertiga dari volume kolam. Sepertiga itu termasuk pre-filter, ruang-ruang filter biologis, ruang pembuangan, ruang kompak, dan void space yang ada di bagian bawah masing-masing chamber. Rumus sepertiga tadi itu merupakan penyimpulan dari best practices. Jadi tidak berlaku mutrak seperti itu. Kita masih mempunyai peluang untuk memanipulasi rumus. Kalau Anda berminat tentang hal itu, silakan Anda masuk ke www.kekokoi.com Kemudian klik jurnal, cari artikel berjudul Rasio 211. Link-nya juga ada di deskripsi. Bagaimanapun, kalau Anda mau yang simple, ikuti saja rule of thumb-nya rumus sepertiga tadi. Secara imajiner, bagilah keseluruhan volume kolam menjadi empat. Tiga bagian untuk kolam dan satu bagian kita berikan untuk filtrasi. Itu saja aman. Bila Anda tidak mau rugi, ingin ruang hidup yang lebih luas untuk koinnya, Anda bisa juga membuat instalasi filtrasi itu kedalamannya lebih dari kedalaman kolam. Dimanakah instalasi filtrasi sebaiknya ditempatkan? Bebas. Yang penting, rumus sepertiga tadi tetap kita pegang. Kita bisa menempatkan filtrasi sejajar di samping kolam. Bisa juga di ujung kolam. Bahkan ditempatkan jauh dari kolam pun bisa. Misalnya Anda ingin membangun kolam di halaman depan, sementara filtrasinya di belakang rumah. Itu juga bisa sejauh pemipaan memungkinkan. Filtrasi bisa juga ditempatkan pada elevasi yang berbeda. Sudah jamak, untuk menyiasati ruang yang sempit, kita menempatkan filtrasi itu ditempelkan di tembok. Istilahnya adalah filter gantung. Bahkan Anda bisa kok membangun kolam di lantai satu, sementara filtrasinya Anda bangun di lantai atas. Tidak masalah. Memperkenalkan drafter, desainer kolam Koikeko. Halo, saya Bernard. Ini adalah contoh kolam 100 ton. Filtrasi kolam ini dibagi menjadi dua blok, yaitu blok kanan dan blok kiri. Masing-masing blok dibuat paralel dua jalur. Jadi, semua ada empat jalur filtrasi. Ini satu, dua, tiga, empat. Sebagai tambahan informasi, masing-masing jalur memakai dua unit pompa. Jadi, total kolam ini memakai delapan unit pompa air. Penempatan filtrasi itu bebas, sebebas-bebasnya. Filtrasi kolam Koikekoi modelnya bermacam-macam. Static submers, moving bed, trackle vector, eric filter, biosinosis, rotary biofiltration. Silahkan Anda memanjangkan sendiri daftarnya. Memang mengasihkan mempelajari satu persatu, terutama untuk para technical freak. Tetapi kalau kita sekedar mencari informasi praktis untuk membangun kolam kita sendiri, tipe static submers sebenarnya sudah lebih dari mencukupi. Karena mudah diadopsi, sudah dipergunakan secara umum, terbukti efektif, dan relatif murah. Yang penting, kita harus ingat kembali bahwa tugasnya itu tidak semata-mata untuk menjernihkan air, melainkan mempunyai tugas yang simultan untuk melakukan remedial. Sehingga air itu memenuhi syarat kembali untuk hidup koi. Coba lihat kembali tutorial nomor satu. Bagi Anda yang berminat lebih jauh mendalami tentang filtrasi, salah satu referensinya adalah artikel berjudul Prinsip-prinsip perancangan filtrasi kolam koi. Ini juga ada di jurnal di www.gekokoi.com. Linknya juga ada di deskripsi. Artikel ini dimuat juga di majalah kois edisi 56. Bisakah koi hidup di kolam dengan kedalaman 30 cm? Bisa. Bisakah koi hidup di kolam dengan kedalaman 2 meter? Bisa juga. Jadi, kedalaman ideal kolam koi itu sebenarnya berapa? Ada 3 hal penting yang perlu kita pertimbangkan di dalam menentukan kedalaman kolam koi. Pertama, kapasitas. Kapasitas kolam itu tidak semata-mata tergantung kepada luasnya, tetapi tergantung kepada volume. Dan kedalaman itu menentukan volume. Misalkan Anda mempunyai area 10 meter persegi. Kalau Anda bikin kolam dengan kedalaman 75 cm, berarti total volumenya 7,5 ton. Dengan kedalaman 150 cm, Anda bisa mendapatkan kolam dengan volume yang 2 kali lipat, yaitu 15 ton. Yang kedua, stabilitas ekosistem. Agar hidup dengan sehat, nyaman, dan bahagia, koi memerlukan kondisi air yang baik. Bukan hanya baik sebenarnya, tetapi penting juga untuk stabil. Stabil artinya tidak fluktuatif, tidak berubah-ubah, tidak naik turun. Meskipun naik turunnya itu masih dalam rentang toleransi ikan koi, kalau hal itu terjadi pada waktu yang pendek, membuat koi menjadi tidak nyaman, bahkan stres. Dan kita semuanya sudah tahu koi itu begitu stres, dia akan menjadi sangat rentan terhadap penyakit. Kolam yang kurang dalam, itu akan sensitif terhadap perubahan cuaca. Lebih-lebih untuk kolam di luar ruang yang terpapar matahari dan hujan secara langsung. Kolam yang lebih dalam, itu biasanya lebih resilien, lebih tahan banting, dan lebih stabil. Pertimbangan nomor tiga, coba tebak. Koi yang dipelihara di kolam dengan kedalaman 50 cm, dengan kedalaman 150 cm, manakah yang akan tumbuh lebih baik? Coba tebak. One, two, three, bingo! Anda tahu sendiri jawabannya, sehingga saya tidak perlu membahasnya lagi. Setelah memasukkan ketiga hal tadi ke dalam pertimbangan, masih ada sebuah pertanyaan tersisa. Jadi, kedalaman ideal kolam koi itu sebenarnya berapa sih? Kedalaman 150 cm cukup ideal untuk memenuhi ketiga pertimbangan tadi. Kurang dari itu, misalnya 1 meter, itu masih berada di ambang stabilitas. Masih oke lah. Pertanyaannya, kemudian, bagaimana kalau 175 cm atau 200 cm? Bisa nggak? Oh, itu lebih baik. Kelihatannya demikian. Tetapi, silakan dipertimbangkan sendiri kesulitannya dari sisi konstruksi, karena tekanan airnya jauh lebih besar pada kedalaman itu. Selain itu, ada kemungkinan ikan tertentu itu mengalami masalah pada gelembung renang. Kerusakan gelembung renang ini, terus terang saya memang belum pernah mendapatkan referensi yang cukup bisa dipercaya. Ini hanya berdasarkan laporan dari beberapa teman. Dan, kalau Anda mempunyai referensi atau pendapat yang ilmiah mengenai kerusakan gelembung renang, jangan segan-segan untuk menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, subscribe dan bunyikan belnya biar Anda tidak ketinggalan kereta. Like biar saya makin rajin berkicau. Share biar teman-teman yang lain ikut meramaikan diskusi. Komentar dan pertanyaan silakan ditulis di kolom di bawah. Untuk memudahkan kita mengingat hal-hal yang sudah kita bahas, ini adalah rangkumannya. Yang pertama, membuat kolam koi harus ada rancangan. Kedua, lahan minimum yang diperlukan berapa? 5 meter persegi, tetapi tidak muterak. Bentuk kolam koi itu bebas sebebas-bebasnya. Sediakan area untuk filtrasi sepertiga dari kolam. Instalasi filtrasi penempatannya bebas, sebebas-bebasnya. Modal filtrasi yang umum digunakan adalah static submerge. Dan yang terakhir, kedalaman kolam ideal berapa? 150 cm. Tapi sekali lagi, tidak ada hal yang mutlak. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi. Saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao!